Pemprov Maluku Utara telah jadwalkan Kepulangan Jemaah Haji tahun 2023. Pemprov Maluku Utara melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD telah menjatwalkan Kepulangan seluruh Jemaah Haji Maluku Utara setelah selama 44 hari menjalankan rukun haji di Tanah Suci Mekah dan Medina. Melalui Pusat Informasi Haji Koordinator Bidang Publikasi PPIHD Maluku Utara Rahwan K. Suwamba mengatakan 4 kloter haji Maluku Utara yakni kloter 10, 13, 16, dan 42 akan segera kembali ke daerah pada bulan Juli hingga awal Agustus nanti. Dari jadwal yang disusun diketahui bahwa pada selasa 11 Juli 2023 Jemaah Haji Maluku Utara kloter 10 berangkat dari jedah pada pukul 4 waktu setempat menuju Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar dan tiba pada pukul 23 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada hari Kamis 13 Juli 2023 akan diberangkatkan dari Asrama Sudiang Makassar menuju Ternate dengan tiga kali penerbangan yakni penerbangan pukul 4 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi. Penerbangan kedua pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Penerbangan ketiga pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian pada Jumat 14 Juli 2023 Jemaah Haji Maluku Utara kloter 13 berangkat dari jedah pada pukul 4 lewat 30 menit waktu setempat menuju Bandar Udara Internasional Hasan Nudit Makassar dan tiba pada pukul 21 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jemaah Haji akan menginap selama satu malam kemudian pada Minggu 16 Juli 2023 Jemaah Haji diberangkatkan menuju Ternate dengan tiga kali penerbangan yang sama. Selanjutnya Jemaah Haji Maluku Utara kloter 16 akan berangkat dari jedah menuju Makassar pada hari Minggu 16 Juli 2023. Kemudian pada Kamis 20 Juli 2023 Jemaah Haji diberangkatkan menuju Ternate dengan dua kali penerbangan yakni penerbangan pukul 4 lewat 5 waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Penerbangan kedua pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaah Haji Maluku Utara kloter 42 berangkat dari jedah menuju Makassar pada hari Rabu 2 Agustus 2023. Pada hari Kamis 3 Agustus 2023 Jemaah Haji diberangkatkan menuju Ternate pada satu kali penerbangan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan tiba pada pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Rahwan mengatakan PP IHD akan melakukan proses penjemputan dari Bandara Hasanuddin Makassar hingga kembali ke Asrama Haji Transit Ngade Ternate dan selanjutnya dikembalikan ke daerah masing-masing. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!